selamat menikmati dalam original teksnya jadi gak ada kaitan gitu seharusnya kalau memang di perjanjian baru itu menyembah firman yang di kejadian satu seharusnya yang menyembah Yehova sebagaimana aturan di dalam perjanjian lama dari dulu para nabi menyembah Yehova bukan Logos sedangkan Logos dafar ini tidak pernah ada sejarah ya Naja tepu-tepu Naja kamu baca kontennya itu bicara tentang perjanjian lama saya bicara dulu berbicara tentang Logos itu ayat yang ke-14 yang pertamanya itu bukan Logos ayat 14 baru Logos ini bicara tentang kronologis makanya dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh dia itu bicara tentang perjanjian lama lalu setelah itu ya segala sesuatu diciptakan oleh dia lalu firman itu telah menjadi manusia gak selesai saya bicara kamu bohong kamu bohong loh nanti bisa dibalas setelah saya bicara buti gitu loh yaudah kalau dipotong gini kan jadi anu mumet gitu loh maksudnya mumet akhirnya gitu jadi dafar ini gak ada fakta sejarah dulu murid Yesus menyembah dafar gak ada orang Yahudi mana yang mau menyembah dafar gak ada gitu karena yang disembah Yehovah buti gitu tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu dalam istilah Mesias contohnya teman-teman ya kita buka sejarah sekarang Mesias ada gak pemahaman Yahudi bahwa Mesias ini adalah dafar Elohim yang turun ke bumi lalu disembah ada gak pemahaman seperti itu kan gak ada buti dan istilah Mesias ini kan teman-teman Kristen ngambil dari istilah Yahudi kan yang ditunggu tunggu tunggu dulu buti ya justru orang Yahudi itu menyalipkan Yesus bisa dibalas di waktu jenengan buti bentar saya ini menyalipkan Yesus karena Yesus mengaku anak Allah yang ada di dalam kepalanya orang Yahudi itu ngaku Tuhan gimana kamu bilang gak ada gue udah capek-capek ngecap gimana sih udah ngoceng-ngoceng dari tadi gak ada gini loh buti aduh istilah Mesias itu ya Mesaya itu diambil dari istilah orang-orang Yahudi yang ditunggu-tunggu Yahudi itu Mesias gitu loh nah munculnya Kristen ada pemahaman baru ternyata Mesias itu Tuhan padahal yang ditunggu-tunggu Yahudi itu bukan Tuhan yang mengatakan Mesias itu adalah anak Allah dinubuatkan oleh para nabi seorang anak telah lahir bagi kita anak yang adalah Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai ya yang disebut anak Allah itu ditulis oleh para nabi dikatakan bahwa anak itu akan menjadi gembala gembala yang adalah Tuhan itu sendiri Alkitab perjanjian lama menubuatkan anak Allah yang artinya Tuhan yang menampakkan diri dalam wujud seorang nabi seorang anak manusia seorang anak Allah di dalam ulangan 18 itu jelas dikatakan ya jadi kamu jangan mengajari apa yang diajarkan oleh orang Yahudi kamu menyelewengkan pemahaman orang Yahudi ada pun pemahaman Yahudi yang sama dengan kamu saya tadi udah bilang Yahudi yang menolak konsep Mesias itu karena Mesias itu mengatakan Tuhan itu akan datang mereka menolak itu kan sudah dibilang tadi datang sebagai apa saya jelasin dulu tentang Mesias tadi saya jelasin dulu tentang Mesias kamu saya disampaikan saya rangkumkan dulu apa yang dikatakan Bu Uti satu menit jadi yang Ibu Uti katakan itu di dalam Yes 9 6 sebab seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai itu adalah Yesus Kristus kemudian di dalam Masmur 22 ayat 2 itu jelas dalam pemahaman Yahudi siapa lagi dia kalau bukan Mesias adalah Tuhan Mesias adalah Allah itu sendiri karena dalam Masmur 22 karena bangsa-bangsa telah bersepakat untuk menentang Tuhan dan Mesiasnya Kristus yang telah diuratinya makanya dikatakan makanya mereka memahami bahwa raja-raja di dunia ini ada raja-rajanya daripada Daud itu adalah Allah itu sendiri itu dalam pemahaman daripada bangsa Israel nah kalau kita membawa bahwa ditolak dengan membawa pemahaman yang lain gak masuk aja itu masalahnya paham gak sampai situ gini Bang Billy Yesaya 9 ya ayat ke-6 yang berbunyi sekarang anak telah lahir itu kalau kita lihat di original teksnya menggunakan kalimat Yulat Yulat itu artinya telah lahir sedangkan jarak Yesaya dan Yesus itu 700 tahun kalau kita bandingkan dengan ayat yang lain ayat yang lain kalimat Yulat bermakna yang telah lahir seorang anak itu tidak disebutkan satu kali di dalam Bible di Bible perjanjian lama maksudnya ya itu tidak pernah disebutkan satu kali itu ada beberapa kali contoh Bang Billy ketika lahir anak yang bernama Enos nah itu juga menggunakan kata Yulat dan memang saat itu Enos lahir beneran dari beberapa ayat yang menjelaskan original teks Yulat telah lahir itu saat itu kejadiannya anak itu memang lahir beneran loh kenapa kok di Yesaya 9 nomor 6 kok dipahami malah lahirnya nanti 700 tahun setelah Yesaya kan lucu gitu ini kan pemahaman dari mana seharusnya memahami konteks itu berdasarkan ayatnya jangan keluar dari ayat ketika ayatnya sudah berbunyi kecuali ayatnya menggunakan Hebrew Yuladen kalau Yuladen akan lahir masih ternyata Yesaya 9 nomor 5 menggunakan kata Yulat telah lahir Enos dalam perjanjian lama juga dikatakan Yulat dan saat itu memang lahir saat itu gitu loh makanya kita jangan keluar dari konteks apa yang dibicarakan ayat itu biar tidak asumsi nantinya padahal tidak pernah bicara Yesus malah dikait-kaitkan sama Yesus gitu lanjut ayat nubuatan itu memang ditulis telah karena itu untuk orang ke depan dan buat kami memang dia telah lahir dia telah lahir di 2000 tahun yang lalu tetapi itu pun hanya di dalam kalimat bahasa Indonesia di dalam terjemahan langsung dari kitab yang sebenarnya yang saya bilang tadi dalam kitab bahasa Inggris yang grammarnya itu betul-betul hampir tepat dengan bahasa itu disitu juga ditulis untuk zaman itu seorang anak akan dilahirkan ya itu disitu ini hanya terjemahan dalam bahasa kami karena itu memakai bentuk present perfect ya present perfect present perfect itu artinya sudah tetapi untuk bentuk kekinian itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggris ya kan nah untuk bahasa Inggris sendiri juga mengatakan itu sama kondisinya akan untuk masa dulu akan dan untuk yang sekarang dia pakai bentuk telah sudah tapi dalam bentuk sekarang itu artinya ya memang ayat nubuatan dibuat seperti itu ada beberapa memang kata telah untuk ayat nubuatan sekarang tanya saya saya nanya kamu kalau memang seorang anak lahir telah lahir pada masa Hiskia Raja Hiskia itu anak mana dimana dia seorang anak yang disebut Allah yang perkasa Bapak yang kekal anak mana yang lahir di luar di luar apa di luar sperma dia dikandung dari roh kudus yang akan melahirkan seorang yang dilahirkan seorang anak darah dia akan disebut Immanuel lalu dia akan dibawa ke pembantaian lalu umurnya akan mati lalu umurnya akan lanjut lalu dia akan merupakan korban penembus salah lalu roh Tuhan ada padanya dan dia akan menghajar bumi dengan perkataannya ketika roh Tuhan ada padanya dia membuat menjadi tunduk dan takut kepada Bapaknya ini ayat di dalam Yesaya itu lengkap selengkap lengkapnya oleh sebab itu Yesaya pada era masa itu disebut penginjil era perjanjian lama karena tidak ada nubuatan yang paling selengkap lengkap dan serinci-rincinya bahkan kematiannya ketika dia tidak membuka mulutnya waktu digiring ke mahkamah itu sudah ditulis oleh Yesaya bro kalau ini yang begini sudah lahir di masa Hiskia tolong tunjukkan sejarahnya di kerajaan Hiskia itu ada yang seperti digambarkan oleh Yesaya oke ya kamu gak bisa membuat ayat yang satu mengambil yang lain karena ini kronologisnya banyak bro sambung-menyambung dukung-mendukung oke itu dia oke kalau nanti Yesaya 9 nomor 6 dipaksakan Yesus padahal kalimatnya berbentuk telah lahir dalam Ibrani Yulat berarti akan bertentangan dengan ayat nubuatan yang lain nanti ibu contoh di Yesaya 7 14 nah di Yesaya 7 14 itu kalimatnya akan lahir tapi di Yesaya 9 nomor 6 telah lahir ini yang benar yang mana gitu karena yang pertama bu jarak antara Yesaya dan Yesus itu sesuai yang saya katakan ya 700 tahun dan dua ayat Yesaya ini sama-sama dijadikan dalil sebagai dalil nubuatan padahal di perjanjian lama dan penafsiran orang-orang Yahudi bu ya gak ada orang Yahudi satupun yang mengatakan bahwa maksud dari Yesaya 9 nomor 6 adalah Yesus lalu siapa saya belum membaca tafsiran Yahudi karena kalau sampai saya pakai Zefaria bu jenengan gak terima oh itu kan Yahudi yang bela Islam gitu nanti ibu kalau saya pakai Zefaria tulisan Rabi Rashi contohnya nah ibu akan menyangkal nantinya oh itu kan Rabi yang pro kepada Islam begitu jadi percuma sehingga tak ada satupun orang Yahudi yang menafsirkan Yesaya 9 nomor 6 itu maksudnya Yesus karena kalimat ibraninya menggunakan yulat yulat itu benar-benar sudah lahir bu gitu maksudnya tapi di Yesaya 7 14 tertulis akan lahirkan bertentangan mana yang benar itu berarti udah dibilang itu udah dibilang yang begitu cuma ada di dalam terjemahan bahasa Indonesia kitab layi ya sudah itu kitab layi di dalam kitab bahasa Inggris itu akan bro lalu itu sudah saya bilang semuanya konteksnya itu udah penuh banget rinci banget sekarang kamu tinggal tunjukkan kalau kamu gak mau percaya waktu itu sudah lahir di jaman Hizkiah yang seperti ditulis oleh Yesaya tunjukkan dimana anak itu anak dari roh kudus yang disebut Immanuel yang mengampuni dosa yang akan digiring seperti anak di dalam pembantai yang roh Allah akan ada padanya dia akan menghargai bunyi saya jelasin dulu ayat ini supaya si si Najah itu Najah puas Najah kamu baca dulu ini sabar 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 abang jelasin ayatnya gini aja ini aja kau nonton Saiful Ibrahim Ibrahim biar kau paham yang dia bongkar bongkar oleh Saiful Ibrahim nah itu yang kau anggap benar kan kau tonton youtube nya Saiful Ibrahim itu aja oke 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 jadi disini sabar sabar aja jadi di dalam bahasa Ibrani itu ditulis terjemahkan itu dalam bahasa ibrani nya kalau kita diterjemahkan jadi sekarang kalau kita terjemahkan itu berjadi arti karena bagi kita karena bagi kita telah lahir seorang anak karena bagi kita itu terjemahnya kalau kamu memahami itu dengan positif kamu sudah paham oke karena itu terjemahnya asli yang saya saya wawakan ke kamu karena bagi kita telah lahir seorang anak bukan kalau di dalam kamu bacakan telah lahir tetapi sebenarnya disitu ada lagi kata karena bagi kita begitu paham berakan kalau sudah lahir berarti masih nunggu 700 tahun lagi gitu karena karena bagi kita telah lahir tau gak karena ada kata disitu karena bagi kita atau kita kita lihat dulu di teks asli artinya for a child is born unto us iya terus kalau gini kalau saya lihat penafsiran rabi rashi kalau kita lihat penafsiran rabi yang diakui otoritasnya oleh orang yahudi itu maksudnya kepada mahir shalal hash bas gitu sekarang saya tanya ya apakah penafsiran al-quran semua islam di indonesia itu setuju di indonesia aja kalau bicara islam satu ustaz ngaput katakan begini satu juga nolak begitu juga kalau bicara soal rabi tidak semua rabi berpendapat hal yang sama nah coba kasih saya satu rabi yang mengatakan itu maksudnya yesus coba kasih satu rabi aja yang mengatakan maksud ayat itu adalah ke yesus coba sekarang saya tanya jangankan satu ayat itu semua nubuatan itu merujuk ke yesus ada rabi yahudi enggak saya minta satu aja satu aja yesaya sembilan nomor enam ada satu rabi yang mengatakan semua nubuatan itu ada salah satu rajin saya tanya satu itu aja mas bili sampai tadi mengatakan saya kirim videonya kok nanti sih saya minta sekarang lho saya minta sekarang maksud yesaya sembilan nomor enam ada satu rabi yahudi yang mengatakan itu maksudnya kepada yesus tunjukkan kepada saya mau tunjukkan bagaimana harus buka laptop masuk ke semua aja ada dimana ayo coba saya bantu buka ini baru dengar saya ini ada rabi yang bilang itu yesus dimana saya pakai dua device sekarang saya bikin sibuk lagi harus mau cari cari ayo coba saya ini lagi pegang HP 2 sekarang begini sekarang begini rabi siapa namanya jika itu merujuk kalau ada pengakuan bahwa itu jadi kepada satu rabi gimana kesukannya bagaimana ya berarti saya salah berarti ada orang yahudi yang memaknai itu yesus berarti coba rabi siapa coba tunjukkan mas milik namanya aja sudah nama rabi siapa nanti saya lihat di karya karyanya atau sadi gaun atau siapalah masalah kalau cuma sebut satu rabi kan gak enak Kristen tidak diajarkan untuk bohong menyebut satu nama rabi tanpa ada dasar nantilah saya akan cari itu datanya itu semua dia masih lupa datanya harus cari dulu saya tidak tidak simpan oh masih mau dicari berarti pernyataan tadi belum ada berarti ya enggak usah framing begitu kamu enggak tahu kalau kita itu bokar bokar data enggak usah framing begitu oke nanti saya tagih loh mas mas will ya itu ya ada satu rabi yang mengatakan maksud yesus yes saya 9 nomor 6 adalah yesus oke ya menggo disini ada mas Tristan mungkin ada yang disampaikan tuh mana ini kalau ada orang ya Tristan selesai silahkan ya sudah saya pamit dulu ya mbak Noni mbak Gerti sama barang belum selesai loh oh belum ya masih mau dicari monggo saya tunggu ya saya tiduran dulu nanti kalau sudah nemu bangunin saya baguslah apanya yang bagus bagus kau tidur situ tidur tidur manis iya tapi kalau sudah nemu bangunin saya gitu oke 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 orang lain disuruh ngopi dulu kau ini bikin kerja ini ustad saja parah kali kau ini katanya berteman kau menyiksa ternyata maksudnya gak paham saya orang orang lain disuruh minum kopi ini kau suruh saya kerja mencari ini kan parah ini namanya ya enggak maksudnya gini mas Billy saya memang benar-benar mencari kebenaran loh gitu loh saya memang benar-benar mencari kebenaran makanya biasanya setelah sholat saya baca Quran saya kadang baca bebel sekarang gitu kenapa saya ingin tahu sebatas mana teman-teman Kristen memahami ayat-ayat yang biasa dijadikan dalil gitu loh saya juga lihat tafsiran Ibu Rita Wahyu itu saya baca kemudian tafsiran di Matthew Hendry meskipun dia seorang katolik ya itu saya baca saya ingin tahu sebenarnya kemana arahnya ayat ini gitu loh maksudnya masalahnya masalahnya kalau kamu mau belajar betul kekristenan catatan 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 saya lebih catatan denom saya lebih lengkap dia bisa merujuk kepada semua nubuatan itu kepada Yesus dan dia bisa dia bisa menjelaskan bahwa dari apa yang terjadi sekarang ini sudah tertulis dalam kitab di tahun 18 tapi ya sudah lah kalau kamu mau kita masuk ke situ lama lagi nah minggu kemarin mas Billy saya itu ketemu pendeta dia itu berpaham triteos ya triteos 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 itu apa itu Pak nampak-nampak nggak tahu dia itu denom baru yang mengatakan bahwa Tuhan itu memang tiga Yesus memang Tuhan oh tidak nggak ada Pak mau dimanapun itu nggak ada mau cerita dulu minggu kemarin saya ketemu gitu loh terus dia bilang begini ke saya pemenang doktrin dalam Kristen itu memang Tritunggal tapi yang lucu Tritunggal suka membikin bidat denom lain padahal jelas-jelas di dalam Ayub 11 nomor 7 tidak ada seorang pun yang tahu tentang hakikat Allah jadi sebenarnya Tritunggal kah one next kah unitarian kah semuanya itu masih hanya penafsiran tidak ada yang sejatinya tahu seperti apa hakikat Allah itu jadi pemenang doktrin memang Tritunggal tapi seharusnya Tritunggal itu tidak menganggap yang lain bidat begitu begitu kata dia aduh nanti itu saya akan jelaskan semua supaya kamu cepat dibatis tenang wah langsung bro nanti kalau memang saya benar-benar tahu ya bahwa pendeta itu yang tadi bapak bilang itu pendeta pendeta siapa namanya Pak Jody orang Solo Jawa Tengah suruh dia masuk ke TikTok saya biar nanti saya anug hukia dia oke nanti saya salamkan jadi saya suka dengan penjelasannya itu karena begini nanti boleh lah boleh lah dipertemukan disini Pak biar dijelaskan pernyataan dia iya jadi memang gak bisa dipungkiri kata dia Yesus itu Tuhan Roh Kudus itu Tuhan dan Allah itu Tuhan ketiga-tiganya itu Tuhan begitu kata dia itu salah itu salah besar salah besar itu Pak iya gak apa-apa ya karena kata dia sesuai Ayub 11 nomor 7 Ayub menantang ya Ayub itu menantang siapa yang bisa memahami hakikat Allah yang maha kuasa ada-ada gitu jadi semua denom itu sebenarnya hanya penafsiran sebenarnya cuma yang menang yang mayoritas Tritunggal tapi seharusnya Tritunggal kata pendeta ini mengatakan seharusnya Tritunggal tidak membidatkan yang lain karena mereka hanya menang mayoritas saja tidak menunjukkan mereka yang paling benar karena tidak ada yang tahu sejatinya hakikat Allah itu sendiri begitu kata dia bagaimana bagaimana Bang Billy itu Tristan Tristan selamat sore tanya sama Tristan Tristan selamat sore kalau Tristan kan dia sudah tahu konsep Trinita saya Trinita selamat sore gak ada segera dia di mute belum ketemu Mas Billy Rabi siapa aduh kau ini cari kerja ini tuh ntar aku cari videonya oke karena di mana itu gak ada Kristen itu tiga pak maksudnya itu Tuhan tiga itu gak ada pribadi pun tiga itu gak ada tiga pribadi satu hakikat itu iya itu kan penafsiran kata pak kata pak kata pak joddy itu semuanya doktrin itu penafsiran mas gak ada yang tahu hakikat Allah sendiri itu gimana itu gak ada katanya hakikat itu Allah bagaimana mau tahu hakikat itu Allah maksudnya bagaimana sebenarnya Allah itu gak ada kebagaimana Allah itu kita tidak bisa melampaui batas pikiran kita tetapi tetapi soal trinitas itu tidak sakut lagi yang kamu katakan tadi bagaimana itu untuk disampaikan nanti lah nanti saya datangkan ya orangnya ya biar biar nanti kuruk dia dia sekalian semuanya udah dikasih tahu pak najak hakikat keringat itu bukan tansiran pak sudah dibilang ketiganya adalah satu ayatnya dimana pak pili ada ketiganya inilah yang memberikan kesan satu yohanes lima tujuh udah jelas jadi gak dia tahu kok ini ya jadi kata tritunggal itu memang gak ada yang gak ada menyebut kata tritunggal tetapi yang digambarkan di dalam alkitab itu adalah bentuk tritunggal nah itu dia nah seperti di tempat anda sendirilah ya kan katanya Allahnya Esa yang digambarkan seperti itu yang dikasih tahu adalah seperti itu tapi untuk kata tritunggal ya emang gak ada yang nulis tapi yang tertulis itu sebentar tetapi yang tertulis itu adalah ya kayak gini loh gini nih ya gini ya udah dibilang ya gini contohnya apa ya ada rodanya misalnya gini ada buku ada rodanya lalu ada spion dua rodanya dua nah gitu kan rodanya dua spionnya dua jognya satu kenal potnya satu nah itu dia itu semua orang juga tahu itu adalah motor nah gitu dia nah kalau gini kan dia sudah bilang ya yesus punya hidup dari dirinya sendiri bapak punya hidup buat dirinya sendiri roh kudus juga punya hidup buat dirinya sendiri ya tiga-tiga masing-tiga pribadi nih ya pribadi dalam diri tetapi masing-masing itu ya ada dari satu eksensinya yang satu dari satu kan ini terjadi ketika yesus datang ke bumi kalau enggak ya tetap aja dia sebelum dia datang ke bumi ya tetap aja dia itu Allah yang esay yang disana disorga tetapi ini terjadi ketika roh kudus turun ke bumi ketika yesus turun ke bumi jadilah ini ketika jadi di bumi dia menjadi satu pribadi pribadi anak Allah manusia yang dari dirinya keselamatan tidak ada di dalam nama lain di dalam nama dia selain daripada dia ya yang diberikan kepada anak manusia ya kan ketika dia menjadi manusia ya tugasnya dia menerima akhirnya menerima tugas dari bapanya menerima firman dari bapanya ya karena dia tunduk pada kodrat manusia bahkan mengambil kodrat manusia yang paling rendah mati di kayu salib gitu ya dan di dalam diri pribadi Yesus Kristus inilah pokok keselamatan itu ya tetapi yang mengusahakan itu adalah bapak ketika bapak mengusahakan keselamatan dia mengirimkan roh kudusnya mengirimkan firmannya ketika firmannya menjadi manusia dia tinggal di dalam diri manusia itu begitu kok gampang banget dan itu pun dulu sekarang dia sudah bertahta di sorga yang akan kamu hadapi nanti adalah muka dengan muka adalah Yesus karena segenap kepenuhan Allah itu sudah diam dalam diri Yesus karena keselamatan itu hanya ada dalam diri Yesus kamu tidak akan balik oh gak jadi itu gak jadi acara oh iya 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 ya gitu ya jadi gitu aja kok gampang ya mbak Noni ya abili ya gampang ya iya betul ada suara anjing gitu tuh iya ini ponakanku mau balik ke Surabaya gitu jadi ketika dia ketika dia udah udah selesai selesai menjalankan tugasnya dia tetap menjadi pribadi Yesus Kristus ya yang di dalamnya adalah pribadi anak manusia itu dikatakan dia akan menghakimi seluruh isi dunia ya kan dia akan datang di awan-awan dia akan menyediakan tempat bagi kita dan semuanya lalu kamu mengatakan bapaknya dimana ya bapaknya diam dalam dirinya sudah ada orang dia satu kok dulunya gitu doang gitu aja ya karena bapak itu roh ini harus kamu pikirkan bapak itu roh bukan zat ya jangan bawa-bawa ke dalam zat jadi kalau zat itu memang ada satu atau dua tetapi masalahnya yang bisa beranak yang bisa lahir yang bisa berkuasa yang hidup ya itu semua karena dia roh di luar roh tidak ada kehidupan zat tidak bisa melahirkan tidak bisa punya anak zat tidak bisa melakukan sesuatu tidak ada pak Alkitab telah menyatakan rohlah yang memberi hidup di luar itu ya tidak ada kehidupan di luar roh dan Elohim adalah dia adalah Tuhan dia adalah Allah dari roh segala makhluk yang telah dia ciptakan ya itu dia pak itu dia iman kami ya udah ngerti ya hari ini Pak Naja itu gak banyak gak banyak ngeyel di hari ini sepertinya kita gak tahu dalamnya mana ada saya pernah ngeyel saya gak pernah ngeyel kayaknya Pak Naja hari ini pengen belajar dia ya terima kasih ya untuk sikap Anda yang baik saya gak pernah kecuali ada timer kalau timer ya harus ngeyel kalau gak ngeyel gak jadi debatnya jadi begini oke saya jelasin saya jelasin dulu tentang Trinitas supaya bisa dipahami juga untuk kita semua menurut tanggapan daripada Rasul Birilin 7 yang baru dia keluarkan bahwa Trinitas itu adalah lanjut Trinitas adalah bukti eksistensi pernyataan karya ala pada manusia seperti Bapak dalam kasihnya anak dalam anugerahnya roh kudus dalam pernyataannya itu di dalam 2 Korintus 13 ayat 14 tolong dibaca di mana Bang Pilih 2 Korintus 13 ayat 14 jadi ingat ya adalah bukti bukti eksistensi pernyataan karya ala pada manusia karena ala itu adalah roh yang tidak bisa dilihat 2 Korintus ayat apa 14 13 ayat 14 2 Korintus 13 ayat 14 oke jadi di berarti Allah itu hidup karena roh berarti ya Allah itu roh bukan Allah hidup karena roh gimana itu ceritanya oh Allah itu roh itu sendiri berarti ya Allah itu roh roh itu sendiri adalah Allah karena Allah itu karena Allah itu tidak bisa dilihat nah kalau kamu kalau kamu kata Allah itu pengakuan di Al-Quran aja gak ada bagaimana kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah persekutuan roh kasih karunia oleh siapa roh kasih karunia kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian jadi itu adalah bukti eksistensi pernyataan karya ala kepada manusia dalam satu nama yaitu Yesus Kristus dalam matris 28 ayat 19 karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama bapak dan anak roh kudus dalam nama itu di dalam bahasa Yunani itu disebut Toanoma yang artinya satu nama satu nama itu adalah anoma sama aja anome atau anoma tersuka-suka kau lah ya kalau rasul diri lagi bicara jangan kau selah hilang fokus siap siap rasul siap rasul lanjut jadi ketiga itu mempunyai satu nama yaitu Yesus Kristus itu adalah bukti daripada eksistensi pada kehadiran Allah kepada manusia lewat karyanya itu dalam 2 kurantis 13 F14 itulah trinitas gitu ya oke oke saya sebenarnya kalau itu sudah mentok tidak akan saya tanyakan gitu berarti itu sudah keimanan jenengan gitu tapi kalau masih kita didiskusikan pasti saya tanyakan lagi nanti masalahnya itu masih bisa masih belum belum dipahami juga seutuhnya untuk saudara-saudara yang lain yang kedua jadi begini Naja saya kasih ingat tadi malam saya itu kemarin eh iya kemarin sore saya mendapat bayangan pertanyaan disuruh tanya kepada Ustadz Naja supaya Ustadz Naja berubah pikiran artinya begini Ustadz kamu berpedoman kepada sesuatu yang masih di bawah artinya begini maaf ini maaf seribu maaf baginda tidak pernah berbicara dengan Tuhan yang langsung tetapi dia berbicara lewat perencaraan Jibril kita harus aku itu tetapi iblis berbicara langsung dengan Tuhan artinya level batasan ini lebih tinggi iblis daripada baginda karena iblis bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan Ustadz sedangkan baginda dia tidak bisa untuk berkomunikasi langsung tetapi kalau kita lihat sejarah-sejarah para nabi di zaman dahulu itu mereka berkomunikasi langsung dengan Tuhan ini adalah suatu tanda isyarat diberikan kepada saya supaya Ustadz Najah berpikir dan berpikir dan berpikir supaya ke depan itu menghubungi saya dimana lokasi air itu itu yang saya tunggu ini karena kenapa karena selama ini saya lihat kamu ini sebenarnya sudah paham sudah lama paham dan memahami soal keislaman saya gak bisa bisa tahu sedalam kamu kamu yang tahu semua sedetail apapun tulisan dalam ayat Al-Quran itu kamu tahu kamu lebih tahu dari saya kalau kamu jadi apologet Kristen luar biasa saya akan menjadi penggemarmu yang setia dimana saja kamu berada ini mas Wilih di mas Wilih pernah baca surah al-isro ayat pertama gak disana itu langsung Allah langsung ngomong sama Nabi Muhammad itu loh coba baca surah al-isro ayat 1 coba kau baca ayatnya al-isro iya jadi kan mas Bilih al-isro itu ayat berapa surat itu nama surat iya maksudnya al-isro surat keberapa itu oh lupa berapa kemudian